Halo Gepretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos Gepretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel Youtube Sonaki Indonesia Yang mana kita akan selalu hadir setiap hari Untuk memberikan informasi-informasi terbaru Pada kondisi untuk harga cabai ataupun tomat Untuk di setiap harinya Yang mana mulai dari informasi pada harga cabai maupun tomat Dari para petani atau harga jual petani Masuk ke tenggulak atau mungkin ke pedagang Untuk cabai ataupun tomat Serta pada informasi untuk harga cabai ataupun tomat Yang masuk ke lapak-lapak pasar Ataupun informasi pada harga eceran cabai ataupun tomat Di setiap harinya Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos Gepretani tidak ketinggalan Serta langsung tahu untuk kondisi naik turunnya harga pada cabai ataupun tomat Bisa langsung di subscribe dulu channel Youtube Sonaki Indonesia Seperti pada kondisi saat ini Atau informasi pada hari ini Untuk harga cabai ataupun tomat Mulai dari kondisi untuk harga cabai ataupun tomat Dari para petani Pada hari ini Yang mana pada hari Minggu Tanggal 19 Mei 2024 Mulai dari kondisi harga tomat Mulai dari kondisi harga tomat Yang mana untuk harga tomat masih cukup lumayan stabil dan harganya masih tinggi Karena saat ini untuk harga tomat dari para petani Mulai dari Rp8.000 per kilogram Hingga Rp14.000 per kilogramnya pada kondisi harga tomat dari para petani Terus pada informasi untuk harga cabai Dari mulai cabai hijau keriting Yang mana saat ini untuk harga cabai hijau keriting Harga dari petani Mulai dari Rp12.000 per kilogram Hingga Rp22.000 per kilogramnya Pada kondisi harga cabai hijau keriting dari para petani Dan untuk yang cabai merah keriting Harga dari petani rata-rata Untuk cabai merah keriting Yang mulai merangka naik lagi Mulai dari Rp17.000 per kilogram Hingga di kisaran Rp27.000 per kilogramnya Untuk kondisi saat ini pada harga cabai merah keriting dari para petani Terus pada informasi untuk harga cabai hijau besar Kondisi hari ini untuk cabai hijau besar Mulai dari Rp16.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya dari petani Dan untuk yang cabai merah besar Harga pada cabai merah besar Mulai dari Rp25.000 per kilogram Hingga sekitaran Rp33.000 atau Rp35.000 per kilogramnya Untuk kondisi pada harga cabai merah besar dari para petani Dan pada informasi untuk harga cabai rawit Rata-rata untuk harga cabai rawit yang mulai merangka naik Untuk di pasaran yang menyebabkan untuk harga dari petani juga sedikit demi sedikit ada kenaikan Seperti pada kondisi harga cabai rawit hijau Saat ini pada rawit hijau Harga dari petani pada rawit hijau Rp12.000 hingga Rp22.000 Per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit hijau dari para petani Kemudian pada kondisi harga pada cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal Yang mana untuk harga cabai rawit cakra Harga dari petani mulai dari Rp10.000 per kilogramnya Hingga Rp20.000 per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit cakra dari para petani Dan untuk kondisi pada harga cabai rawit merah Untuk jenisnya pada rawit merah memang cukup lumayan banyak Jenisnya bermacam-macam Tapi harganya juga tak jauh beda atau tidak begitu selisih banyak Tapi harganya tetap ada perbedaan Seperti pada kondisi saat ini pada harga rata-rata untuk rawit merah atau cabai rawit setan Harga dari para petani pada cabai rawit merah Harga rata-rata mulai dari Rp15.000 per kilogram Hingga Rp25.000 per kilogramnya Pada kondisi harga cabai rawit merah atau cabai rawit setan dari para petani Selain harga pasokan kita juga selalu menginformasikan untuk harga ejaran Atau untuk ditingkatan para konsumen pada kondisi harga di pasaran Mulai dari kondisi untuk harga ejaran pada tomat Untuk saat ini pada harga ejaran untuk tomat Pada tomat rata-rata untuk harganya masih Rp26.000 per kilogram Untuk harga ejaran rata-rata Terus harga ejaran tertingginya masih Rp35.000 per kilogram Kemudian pada harga tomat untuk harga terendah Untuk harga ejarannya masih Rp15.000 per kilogramnya Untuk kondisi harga ejaran pada tomat hari ini Terus pada kondisi harga ejaran untuk cabai merah keriting Yang mana pada cabai merah keriting harga ejarannya juga masih cukup lumayan tinggi Saat ini harga rata-rata ejarannya masih Rp52.000 per kilogram Kemudian ejaran tertingginya di angka Rp90.000 per kilogram Pada cabai merah keriting harga terendah untuk ejarannya masih di angka Rp26.000 per kilogramnya pada hari ini Selain pada cabai merah keriting untuk cabai merah besar Saat ini harga ejaran rata-ratanya juga masih Rp70.000 per kilogram Bahkan harga tertinggi untuk di tingkatan ejaran masih Rp120.000 per kilogram Untuk cabai merah besar saat ini harga terendah juga masih cukup lumayan tinggi Karena masih Rp40.000 per kilogramnya pada hari ini Kemudian untuk kondisi harga cabai rawit merah di tingkatan ejaran juga harganya masih tinggi Harga rata-rata dari ejarannya masih Rp54.000 per kilogram Harga tertinggi mampu mencapai Rp90.000 per kilogram Kemudian harga terendah yang mana ini biasanya langsung ke konsumen untuk harga terendahnya di angka Rp35.000 per kilogram pada harga ejaran cabai rawit merah Dan untuk yang terakhir pada kondisi harga ejaran untuk cabai rawit hijau Sama seperti cabai rawit merah kondisi untuk harga ejaran pada cabai rawit hijau juga masih cukup tergolong tinggi Saat ini harga rata-rata untuk di tingkatan ejaran pada rawit hijau masih Rp50.000 per kilogram Harga tertinggi untuk di tingkatan ejarannya juga Rp70.000 per kilogram Harga terendah atau harga yang biasa diterima ke konsumen masih di Rp37.000 per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit hijau pada saat ini Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari petani Kita juga selalu menginformasikan pada kondisi harga yang masuk ke lapak pasar Atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat yang kita informasikan di setiap hari Seperti pada kondisi hari ini untuk harga yang masuk ke lapak pasar untuk cabai merah keriting Mungkin ada penurunan pada kondisi saat ini pada harga pasokan untuk cabai merah keriting Penurunannya hanya sekitar Rp1.000 per kilogram Harga masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Harga rata-ratanya masih mencapai Rp23.000 per kilogramnya untuk kondisi harga pasokan pada cabai merah keriting Kemudian pada harga cabai merah besar yang terus mulai merangkak naik lagi Saat ini untuk cabai merah besar naik lagi untuk kenaikannya sekitar Rp2.000 per kilogram Harga pasokan cukup lumayan tinggi pada cabai merah besar Kondisi saat ini untuk harga pasokannya mampu mencapai dengan harga Rp40.000 per kilogram pada harga cabai merah besar Untuk kondisi harga cabai rawit ada sedikit lagi penurunan untuk harga cabai rawit merah Untuk rawit merah turun sekitar Rp3.000 per kilogram Harga pasokan pada cabai rawit merah untuk kondisi saat ini masih cukup lumayan Sekitar Rp25.000 per kilogramnya untuk harga pasokan pada cabai rawit merah Terus pada harga cabai rawit hijau Untuk rawit hijau harga pasokannya lebih tinggi dibanding harga pasokan untuk rawit merah Karena untuk penurunannya hanya sekitar Rp1.000 per kilogram Harga untuk pasokan cabai rawit hijau masih di angka Rp27.000 per kilogram Untuk harga pasokan pada cabai rawit hijau Dan pada kondisi harga tomat yang masih cukup lumayan tinggi Meskipun ada penurunan sekitar Rp2.000 per kilogram Harga untuk pasokan tomat masih di atas Rp20.000 per kilogram Untuk harga pasokan rata-rata atau harga yang masuk untuk rata-ratanya Masih mencapai Rp23.000 per kilogram pada harga tomat di pasar Terima kasih Terima kasih